Halo teman-teman kembali lagi dan saya Rizal Kurniawan tutorial kali ini bahas tentang teknologi unboxing dan tutorial nah berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama yaitu ternyata dari Samsung itu dilanjutkan berita dari teknologi kompas.com yaitu Samsung Galaxy m44 muncul pakai Snapdragon 888 biasanya yaitu Samsung merilis smartphone terbarunya dari keluarga m-series yakni Samsung Galaxy m44 ponsel kelas menengah itu sudah muncul di situs resmi Samsung Korea Selatan menariknya meski di lembar spesifikasi Samsung tak menyebut chipset yang digunakan oleh Samsung m44 namun spesifikasinya sesuai dengan spesifik flagship Qualcomm lawa segni Snapdragon 3.8 chip tersebut menggunakan CPU octa-core yang terbagi menjadi tiga kluster semakin kluster memiliki kecepatan clock 2,84 2,4 GHz dan 1,8 GHz kejadian Snapdragon 888 di Galaxy m44 sebelumnya sudah terambil di situs benchmark Geekbench meski Snapdragon 888 adalah chip yang berumur tiga tahun namun chip ini punya catatan kinerja dan performa yang tinggi di ponsel Android dan daulahnya dipakai di ponsel kelas atas atau Samsung saja ini chip flagship itu dipasang di Samsung m-series bagi informasi Samsung Galaxy m33 5G yang meluncur tahun lalu menggunakan chipset Exynos 1280 dan juga dipasarkan di Indonesia mereka yang tak force dengan chips Exynos seri 1 sekian-sekian bakal mengapresiasi upgrade ke Snapdragon 888 ini dikutip dari Tecno dan komas Tecno maksudnya dari GSM Arena Sabtu tahun 11910 tahun 2023 Galaxy m44 memiliki nama model Galaxy Jumtree Business Orientation di situs resmi Samsung Korea Selatan namun ponsel mereka diakini akan dinamai Galaxy m44 saat dipenalkan secara global sebab penurut model yang dimiliki adalah m446kz KAK TC gabungan tiga huruf dan angka pertama tercatat m44 spesifikasi Samsung m44 di Korea Selatan Samsung Galaxy m44 datang dengan layar berpanel LPS LCD berbentang 6,58 inch resolusi layar yang ditawarkan adalah HD plus seri 80 kali dari 408 piksel dan dia beristir 120hz dan mengadopsi model flat atau datar dan dia si poni jenis water drop untuk menampung kamera depan 3MP pada bagian punggung desain yang diadopsi Galaxy m44 serupa dengan Samsung Galaxy m34 yang baru saja dirilis ke Indonesia orang-orang yang berlalu ketika sensor kameranya disusun secara garis secara vertikal dan tertandam langsung di bodi tanpa modul kekurasi kameranya sendiri terdiri dari kamera utama 150 megapiksel f1,8 dan dua kamera bersolusi 2MP f2,4 chip yang didukasnya terkentir pelatang tadi tercatat dipadu dengan RAM 6GB dan setiap penyimpanan seluasai 128GB pelatang penyimpanan bisa dilakukan hingga terapet menggunakan microSD yang tersedia baterai yang dimiliki berkapitas 5,000 lampu out dan menghukum pengisian daya cepat 25W sistem operasi yang dijalankan tidak diketahui dan pendukung lainnya sudah mendukung jaringan 5G, 4G, 1 slot kartu SIM, WiFi, NFC dan SBC untuk pengisian daya atau transfer data dengan dukungan bodi 16,7 atau tinggi, 78mm atau lebar 9,1mm ketebalan dan bawa-bawa 216 gram Samsung Galaxy 44 datang dengan dua warna saja yaitu hitam dan putih Pantauan Kompas Tekno di laman resmi Samsung Korea Selatan, Sabtu tanggal 11, bulan 11, tanggal 23 Ketika mengklik tombol beli, harga Samsung Galaxy 44 masih belum muncul Belum ada indikasi juga bahwa Samsung 44 akan diperlalkan di luar Korea Selatan seperti di Indonesia atau tidak Nah kita lihat adalah berita yang datang dari produk gijet ternama atau produk sepuluh nandai ternama yaitu dari Samsung Yaitu dengan cerita berita dari teknologi.kompas.com yaitu Samsung Galaxy 44 meluncur pakai Snapdragon 888 Terima kasih sudah mencari ini, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share dan buat tombol loncengnya Terima kasih